Intro Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama Mimin di channel dunia shinobi Minato Uzumaki adalah seorang shinobi legendaris yang diakui kehebatannya pada masa lalu Di seluruh dunia, nama Minato terkenal dimana-mana Ia telah mengukir banyak prestasi semasa hidupnya Salah satunya adalah menang melawan seribu shinobi dari desa Iwakakure Anak dari Minato, yakni Naruto Uzumaki juga merupakan shinobi yang sangat hebat dan terkenal pada masa ini Namun, sepertinya kehebatan dari Minato tidak terlalu banyak diturukan kepada Naruto Bisa dibilang ada kelebihan-kelebihan tertentu dari Minato yang tidak dimiliki oleh Naruto Meski begitu, sepertinya kelebihan dan kemampuan dari Minato akan banyak menurun kepada dua cucunya Minato memang telah meninggal dunia Sehingga ia tak bisa melihat serta melatih Boruto dan Himawari secara langsung Namun, kemampuan-kemampuan yang Minato miliki tidak mustahil untuk dibadiskan kepada dua cucunya tersebut Boruto dan Himawari terbilang sangat hebat untuk anak seusia mereka Dulu saja, Naruto saat masih kecil masih butuh banyak sekali latihan dan pengalaman Baru bisa berkembang menjadi semakin kuat Hal tersebut berbeda dengan anak-anaknya yang bisa menjadi kuat dengan cepat Jauh lebih cepat dibandingkan Naruto Hinata saat masih kecil pun masih jauh dari kata hebat Karena ia hanya shinobi yang memiliki kemampuan biasa saja saat seusia Boruto dan Himawari Bahkan, Hinata cenderung pemalu dan kadang terlihat kurang percaya diri saat dia masih kecil Oleh karena itu, kemampuan dan kelebihan dari Boruto dan Himawari sepertinya banyak menurun dari Minato Karena Minato sudah sangat hebat sejak dia masih kecil Apa saja kemampuan dan kelebihan Minato yang diturunkan kepada Boruto dan Himawari? 1. Kemampuan Mempelajari Jurus Sebagai seorang shinobi yang hebat pada masa lalu Minato memiliki kemampuan untuk mempelajari jurus-jurus dengan sangat baik Dengan begitu, ia bisa menguasai berbagai jurus hebat yang bisa ia gunakan dalam pertarungan Contohnya saja, Minato bisa menggunakan jurus Shiraishin Kemampuan ini menjadi salah satu teknik favoritnya Minato pun bisa menggunakan kemampuan elemen angin dengan sangat baik Terbukti pada jurus rasingan yang ia miliki Selain itu, Minato juga mampu memanggil katak pertarung dari gunung Myoboku dengan kemampuan Kuchiyose Tak hanya itu saja, Minato juga menguasai berbagai jurus Fuinjutsu Salah satunya adalah Fuinjutsu legendaris Dewa Kematian Ia juga bisa menggunakan cakrasen jutsu dengan memasuki mode Senin Bahkan, telah dikonfirmasi dalam data book keempat yang mana Minato menguasai elemen api Elemen petir, elemen yin, dan elemen yang Selain elemen angin yang telah Mimin singgung tadi Dengan adanya fakta-fakta tersebut, jelas bahwa Minato hebat dalam mempelajari berbagai jurus Nah, kemampuan yang hebat dalam mempelajari jurus itu sepertinya dimiliki juga oleh Boruto Yang mana besar kemungkinan itu menurun dari kakenya Boruto telah menguasai berbagai jurus saat ini Salah satunya adalah jurus rasingan Ia pun mampu menggunakan jurus dari beberapa elemen Sampai sejauh ini, diketahui Boruto menguasai kemampuan elemen angin, elemen petir, dan elemen air Dengan dasar elemen-elemen tersebut, Boruto bisa menggunakan beberapa varian jurus yang cukup hebat Dari hal tersebut, jelas bahwa kemampuan Boruto dalam mempelajari jurus terbilang sangat baik Bahkan, pada saat Boruto kembali ke masa lalu dan dilatih oleh Jiraya Jiraya sempat memuji Boruto karena bisa paham dengan cepat apa yang Jiraya sampaikan Sedangkan untuk Himawari, kemampuan yang mempelajari jurus sehebat apa masih belum diketahui Namun, perlu kita ingat kembali momen di mana Himawari sedang marah yang mengekibatkan Byakugan miliknya aktif Kemudian, Himawari bisa membuat Naruto pingsan hanya dengan satu serangan Menurut Mimin, itu adalah tanda yang mana pada kemudian hari Himawari akan menjadi Shinobi yang memiliki kemampuan hebat dalam mempelajari jurus Karena, saat sedang marah ia bisa sehebat itu Maka Himawari hanya perlu dilatih agar ia bisa tetap hebat dalam keadaan tenang Baik Boruto maupun Himawari sama-sama memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin Jiwa pemimpin seperti sudah tertanam di dalam diri mereka berdua Untuk Boruto, kita bisa melihat beberapa peristiwa di mana Boruto dapat memimpin teman-temannya dengan sangat baik Sedangkan untuk Himawari, ia juga terbukti bisa memimpin dua temannya dengan membuat strategi dan juga memberikan keyakinan kepada mereka Bakat memimpin Boruto dan Himawari ini sepertinya juga menurun dari Minato Naruto menemukan pemimpin yang hebat saat ia telah menjadi seorang Hokage Namun, pada saat masih kecil ia lebih sering terlihat konyol Kurang cocok sebagai seorang pemimpin Hinata kecil yang sangat memalu dan kadang tidak percaya diri juga tak terlihat seperti sosok pemimpin Dengan begitu, cukup meyakinkan bahwa kemampuan memimpin dengan baik sejak masih kecil yang dimiliki oleh Boruto dan Himawari dibariskan oleh Minato Memang kita tak tahu bagaimana kemampuan memimpin Minato saat masih kecil Tapi, mengingat ia adalah anak ajaib dan sangat jenius, maka kemampuan memimpinnya pun pasti luar biasa 3. Kemampuan menciptakan dan mengembangkan jurus Minato terkenal sebagai seorang Shinobi yang menguasai berbagai jurus Seperti yang telah memimpin bahas dalam poin pertama tadi Di antara jurus-jurus yang Minato kuasai, ternyata ada juga jurus yang ia ciptakan sendiri Dan ada juga jurus yang ia kembangkan sehingga menjadi lebih hebat Untuk jurus yang diciptakan Minato adalah rasengan Walau banyak yang menyangka jurus tersebut ciptaan jiraya Faktanya, jurus itu dibuat oleh Minato karena ia terinspirasi dari bom biju Selain mampu menciptakan jurus sendiri Minato juga pernah mengembangkan jurus milik orang lain sehingga jurus itu menjadi sempurna Jurus yang dikembangkan oleh Minato adalah hirai-shin ciptaan Tobirama Senju Dengan jurus hirai-shin yang telah Minato kembangkan Ia berhasil menjadi Shinobi tercepat di dunia Saat dibangkitkan dengan Edo Tensei Hashirama Senju juga mengakui bahwa jurus hirai-shin milik Minato lebih cepat dari milik Tobirama Kemampuan menciptakan dan mengembangkan jurus ini ternyata menurun ke Boruto Karena seperti yang kita tahu, Boruto bisa menciptakan jurusnya sendiri seperti Boruto Steam Selain itu, Boruto pun memiliki rasengan universinya sendiri yang bernama Kieru Rasengan Yang mana kemampuan ini bisa membuat rasengan tak terlihat dan dapat dilempar ke arah musuhnya Untuk Himawari, entah ia bisa menciptakan jurus sendiri serta mengembangkan jurus milik orang lain atau tidak Masih belum jelas memang Tapi melihat Himawari mampu menggunakan Tenketsu dengan sangat kuat Tidak menutup kemungkinan ia telah berhasil mengembangkan jurus tersebut secara tidak sengaja Minato dikenal sangat jenius Yang mana kejeniusannya pun dapat ia manfaatkan dalam berbagai pertarungan Selain kekuatan, kecerdasan juga menjadi faktor penting bagi Minato yang membuatnya dapat menang melawan musuh-musuhnya Boruto memiliki kecerdasan yang cukup bagus dalam pertarungan Yang mana ia sering menggunakan berbagai taktik dan strategi Sangat berbeda dari Naruto kecil yang ceroboh Kecerdasan Boruto dalam mengatur strategi membuatnya menjadi shinobi yang berbahaya bagi para lawan Meski Boruto masih anak-anak dan juga masih seorang genin Selain Boruto, Himawari pun terlihat dapat mengatur strategi saat ia sedang bersama dua temannya Dari sana, jelas Himawari punya potensi besar yang akan terus berkembang sering berjalannya waktu Kemampuan yang baik dalam mengatur strategi ini adalah bakat yang mereka wariskan dari Minato Tak menutup kemungkinan, saat Boruto dan Himawari sudah dewasa nanti Kecerdasan mereka dalam pertarungan serta dalam melaksanakan berbagai misi bisa menyaing kecerdasan kakek mereka 5. Pantang Menyerah Boruto memiliki tekad yang kuat, yang mana ia merupakan shinobi pantang menyerah dalam berbagai keadaan Sepertinya, Himawari juga akan menjadi shinobi pantang menyerah seperti Boruto Tekad kuat yang pantang menyerah ini juga menurun dari Minato Karena semasa hidup, Minato merupakan shinobi tak kenal kata menyerah dalam situasi sesulit apapun Tak peduli sekuat apa musuh yang dihadapi oleh Minato Ia tak akan menyerah dan akan selalu mencari cara terbaik untuk dilakukan Namun, tekad semacam itu tak hanya menurun dari Minato saja Melainkan menurun juga dari Naruto Naruto sendiri sangat pantang menyerah Ia penuh semangat dan memiliki tekad yang kuat Salah satu bukti paling nyata dari tekad kuat Naruto yang pantang menyerah Adalah dalam usaha serta harapannya membuat Sasuke kembali ke desa Konoha Dulu, saat Sasuke telah berkhianat dan menjadi seorang kriminal besar Banyak orang ragu apakah Sasuke akan kembali ke desa Konoha atau tidak Namun, Naruto tak pernah ragu sedikitpun karena ia yakin Sasuke akan kembali Naruto tak pernah menyerah akan harapannya tersebut Sampai benar-benar menjadi kenyataan Begitu juga dengan harapannya menjadi Hokage Naruto tak pernah menyerah sampai ia benar-benar menjadi Hokage saat ini Dengan tekad kuat pantang menyerah dari Minato dan Naruto Maka sangat wajar bila Boruto dan Himba Wari menjadi sosok tanggung yang pantang menyerah Tekad semacam itu juga sangat penting bagi seorang shinobi Terlebih khusus untuk mencapai tujuan serta keinginan mereka Itulah kemampuan dan kelebihan dari Minato yang menurun kepada Boruto dan Himba Wari Mengingat musuh di sere Boruto semakin kuat Tak akan aneh apabila suatu saat nanti Boruto dan Himba Wari berkembang menjadi shinobi yang lebih hebat dari Minato Jadi bagaimana guys mendapat kalian tentang hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!